Ada program-program untuk menjauhkan umat islam dari ajaran islam Dan itu terus berlaku Dan ini macam-macam Kelompok-kelompok yang menjauhkan umat islam dari ajaran islam ini bermacam-macam Ada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jemaah Seperti kelompok salafi wahabi Kelompok salafi wahabi ini berusaha menjauhkan umat islam dari ajaran islam Cuma caranya beda, caranya pakai agama Tapi mereka mengajak meninggalkan ajaran-ajaran agama Pakai bahasa agama Pakai bahasa mengikuti Al-Quran dan hadith Ya sebenarnya yang bukan Al-Quran dan hadith ini hanya dijadikan taming saja Sebenarnya agar umat islam semakin jauh dari ajaran islam Nah ini kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jemaah Ini contoh ya Contoh Salafi wahabi Salafi wahabi ini akan kajak kembali kepada Al-Quran dan hadith Slogannya Slogannya seperti itu Pada Al-Quran dan hadith Tapi apa? Yang dilarang oleh salafi wahabi Amalan-amalan ibadah Yang dilarang itu ibadah Mengapa dilarang? Alasatnya syirik Ibadah itu dibilang syirik sekarang Syirik Contoh yang disyirikan itu apa? Yang disyirikan oleh salafi wahabi Seperti tawassul Tawassul Tabarruq Istiqafah Padahal itu bukan syirik Itu justru ajaran Al-Quran Istiqafah, tawassul, tabarruq itu ajaran Al-Quran Cuma wahabi Salah memahami di dalam masalah ini Lalu disyirikan Orang dijauhkan dari Dari beribadah Ini contoh Dan mereka Di akhir zaman ini saudara Orang-orang Merusah Islam Itu pakai Al-Quran Pakai Al-Quran Orang-orang menjauhkan umat Dari ajaran agama Itu pakai agama Masalah Wahabi Ya Pernah ya Wahabi adalah penamaan Yang diberikan Kepada sebagian Oleh sebagian Musuh-musuh Islam Kepada Ahlus Sunnah Yang diketika Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Diterima oleh kaum muslimin Dan menjebar ke dunia Islam Dan kaum muslimin Kembali kepada Al-Kitab Dan Sunnah Syekh Tidak membawa Ajaran baru Saya kira Kebanyakan Dari Mereka yang Melemparkan tuduhan Wahabi Kepada Da'wah Syekh Muhammad Tidak banyak Yang membaca Kitab-kitabnya Adakah Kitab-kitabnya Menyalahi Al-Kitab Dan Sunnah Adakah Kitab-kitabnya Menyelisihi Para ulama Ahlus Sunnah Al-Jamaah Adakah Da'wahnya Berlawanan Dengan da'wah Para imam Di dalam agama Kita ini Saya kira Mereka Tidak banyak Mengetahuinya Kecuali Di Seputar Tuduhan Dari satu Tuduhan Kepada Tuduhan Yang lain Ini pernah Dibuktikan Al-Jamaah Al-Jamaah Seorang Guru Saya Kepada Sebagian Kiai Yang Sangat Memusuhi Da'wah Syekhul Islam Ibn Temiyyah Padahal Tidak pernah Membaca Kitabnya Tidak pernah Sama sekali Mengetahui Da'wahnya Diberikanlah Sebuah Kitab Setelah Dihilangkan Nama Penulisnya Kaper Depannya Dihilangkan Kasih Karena dia Seorang Kiai Sebahasa Arab Baca Kitab Bagus Apa Tidak Bagus Bagus Berdari Kala Rasul Kala Apanya Saya Lupa Apakah Guru Saya Menjelaskan Itulah Ibn Temiyyah Atau Tidak Saya Lupa Karena Sudah Puluhan Tahun Tidak Pernah Membaca Tidak Pernah Mengkaji Kecuali Tuduhan Demikian Juga Dengan Wahabi Nah Waktu itu Dunia Islam Kelanjutan Dari Perang Salib Sebelumnya Maka Ini Perang Da'wiyah Perang Da'wah Menyebarkan Agama Masing-masing Maka Pasukan Salib Pun Berda'wah Dengan Da'wah Yang Besar Menyebarkan Agama Mereka Demikian Juga Kau Muslimin Selesai Mereka Perang Fisik Yang Besar Walaupun Masih Ada Perang Fisik Maka Beberapa Abad Kedepan Yang Terjadi Perang Da'wah Maka Pasukan Salib Berangkat Ke Negeri Negeri Kaum Muslimin Mencoba Menjajah Mereka Sambil Menyebarkan Agama Datanglah Spanyol Portugis Ke Indonesia Ini Kemudian Terakhir Belanda Kemudian Inggris Di Negeri Kaum Muslimin Yang Lain Terutama Di Timur Tengah Dan Mereka Tidak Ingin Adanya Kebangkitan Islam Dan Inggris Melihat Bahwa Da'wah Ini Da'wah Syaih Muhammad Yang Muncul Dari Hijaz Da'wah Sunnah Ini Da'wah Yang Akan Membangkitkan Kaum Muslimin Ini Membahayakan Posisi Mereka Maka Salah satu Caranya Adalah Memisahkan Da'wah Ini Dari Kaum Muslimin Agar Da'wah Ini Terpisah Dari Kaum Muslimin Agar Kaum Muslimin Membenci Da'wah Ini Dan Menuduh Dengan Berbagai Macam Tuduhan Maka Disematkanlah Nama Dengan Nama Wahabi Padahal Nama Wahabi Itu Adalah Salah Satu Sekte Dari Sekte Sekte Khawarin Pernah Saya Jelaskan Di Majlis Ini Padahal Seharusnya Bukan Wahabi Harusnya Apa Muhammad Karena Abdel Wahab Kok Wahabi Tahu-tahu Padahal Ada Sekte Satu Sekte Khawarin Namanya Wahabi Sekte Ini Namanya Wahabi Maka Disematkan Itu Bekerja Sama Dengan Sebagian Ahli Beda'ah Dan Mereka Berhasil Memisahkan Da'wah Itu Dari Kaum Muslimin Yang Termakan Fitnah Itu Yang Tidak Tahu Sejarah Hanya Yang Tidak Tahu Sama Sekali Nol Besar Dari Da'wah Syaih Muhammad Bahkan Kitabnya Pun Tidak Pernah Baca Coba Baca Kitab Tawahid Kita Tidak Memaksumkan Syaih Muhammad Tidak Beliau Manusia Seperti Manusia Yang Lainnya Bisa Salah Dan Bisa Benar Tapi Penyimpangan Kesesatan Mana Mana Buktinya Saya Pernah Juga Menjelaskan Dan ketika Kita Membahas Di Mukaddimah Pertama Orang-orang Yahudi Dan Nasara Mengklaim Bahwa Mereka Ahlul Jannah Yang Lain Tidak Bahkan Yahudi Mengatakan Kami Ahlul Jannah Yang Lain Islam Nasara Dan Lain Lain Tidak Demikian Juga Nasara Apa Kata Allah Kul Hatu Burhanakum Awalnya Apa Tilka Amaniyuhum Itu Adalah Omong Kosong Mereka Kebohongan Mereka Kul Hatu Burhanakum Minkuntum Sadiqin Ini Ayat Merupakan Kaedah Azimah Kaedah Yang Sangat Agung Kaedah Yang Sangat Besar Bahwa Segala Sesuatu Pernyataan Ia Atau Tidak Memerlukan Pembuktian Ilminya Saya ulang Segala Pernyataan Ia Atau Tidak Perintah Atau Larangan Benar Atau Sesat Surga Atau Neraka Dan Seterusnya Memerlukan Pembuktian Ilmiya Mana Buktinya Kul Hatu Burhanakum Inkuntum Sadiqin Kata Allah Jika Kamu Memang Orang Orang Yang Benar Bahwa Kamu Yahudi Dan Nasara Ahlul Jannah Mana Burhan Hanya Islam Yang Memiliki Burhan Syar'iyun Wa Akliyun Kul Hatu Kul Hadhi Sabili Ad'u Ilallah Ala Basiaratin Katakan Ini Jalanku Ini Jalanku Yang Lurus Aku Ajak Manusia Ke Jalan Allah Atas Dasar Apa Omong Kosong Tidak Tuduhan Tidak Tapi Basiarah Ditafsirkan Oleh Ulama Ilmu Ditafsirkan Lagi Ulama Burhan Delil Seperti Yang Allah Katakan Tadi Kul Hatu Burhanakum Min Kuntum Sajikin Ini Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Da'wah Islam Ana Waman Taban Aku Bersama Dengan Orang Orang Yang Mengikutiku Hujjah Maka Mana Buktinya Pertama Apa Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Tentang Bid'ah Tidak Adanya Bid'ah Hasana Nukilan Dari Para Ulama Di Kitab Kitab Mereka Dan Semuanya Mereka Sama Da'wahnya Dengan Apa Yang Orang Katakan Wahabi Berarti Semuanya Wahabi Faham Faham Tidak 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 Tidak